Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya lah anak? Alhamdulillah luar biasa Allah wabarakatuh Baiklah sebelum mulai belajaran kita berdoa dulu ya Siapa yang berdoa? Saya? Umi Oke Umi Baiklah teman-teman sebelum mulai belajaran kita berdoa dulu Berdoa Jadi mulai Selesai Oke Terima kasih Umi Hari ini siapa yang tidak hadir? Gurunya Kepala dunia Isi Fuzinya Oke Sebelum kita mulai belajaran Hari ini kita menginginkan dulu lagu nasional Hari ini menyakikan lagu maju Kak Gita Berdiri ya anak-anak Terima kasih Kepala dunia Kepala dunia Kepala dunia Kepala dunia Berdiri ya anak-anak Maju tak ketat Harki tak diserang Maju serta Pemusir penyerang Maju serta Tentu kita menang Bergerak, bergerak Serta, serta Menang, menang, menang Panjutan, panjutan Menjerang, menjerang Majulah, majulah Menang Oke, terima kasih semuanya Nah, Ibu ada lagu lagi mengenai materi kita Pembelajaran hari ini Disimak ya Oke, Ibu Ayu kawan-kawan Belajar bersama Memahami tentang Ubahan ini benar Sambil bernyanyi bersama-sama Ingatlah agar tidak sampai lupa Sambil bernyanyi bersama-sama Ingatlah agar tidak sampai lupa Jadi cair disebut mencair Cair jadi padat disebut membekuk Kalian jadi gas disebut menguap Gas jadi cair disebut mengembun Padat jadi gas disebut mengembun Tidak jadi padat disebut mengkristal Oke, anak-anak Semuanya padahal kita belajar Mengenai apa? Mengenai tim 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 Nah, hari ini kita akan belajar Mengenai Pertamaanku Mereka mengenai Pertamaanku Temaanku Pada materi ini ada pun tujuannya Yaitu Siswa mampu mengetahui penghargaan perubahan hujub benda dan macamnya Kemudian siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan hujub benda dalam kehidupan selanjutnya Hari Di sini apa itu perubahan hujub benda? Ada ingin 4 ribu untuk membacanya? Ayo Ramah dibaca Perubahan hujub benda adalah suatu proses perubahan hujub dari suatu benda menjadi hujub yang lain Oke Kemudian ada 6 jenis perubahan hujub benda sebagai berikut Ada ingin 4 ribu untuk membacanya lalu Ayo kita dibaca Ada 6 jenis perubahan hujub benda sebagai berikut Yaitu ada mencair atau menelabur Atau menelabur Atau menelabur Atau menelabur Menyumbung dan mengkristal Perubahan hujub benda itu ada yang memosket kalor dan juga ada yang menyerang kalor Kalau yang memosket kalor ada 3 Membeku, mengembung dan mengkristal Sedangkan yang menyerang kalor juga ada 3 Mencair, menyumbung dan memu Nah disini ada pengertian yang berserta contoh Tentang mencair, peristiwa perubahan hujub benda dan benda padat menjadi cair Contohnya jadi es batu dipanaskan dan diletakkan di tempat terbuka dan menjadi cair Es krim juga akan meledai jika dipanaskan Yaitu sebut dengan mencair Kalau kedua Membeku Membeku itu peristiwa mengubah hujub benda dan benda cair menjadi benda padat Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer atau peningin Itu akan merubah menjadi es batu Betul Kalau yang menjamur baju Baju basah yang dijemur lama-lama akan mengembung Akan mengembung Akan mengembung Ini mengembung ya Bu Ya Masuk dengan mengembung Kemudian yang nomor 4 Meletakun Peristiwa perubahan hujub benda dari benda-benda menjadi cair Contohnya rumput di lopangan atau daun hidup pepokonan akan menjadi basah pada pagi hari Kalau kamu lihat Ya Pernah lihatnya Seringgol Ya Hap di hari yang Hap di hari Kemudian yang nomor 5 Menyuplik Peristiwa perubahan hujub benda dari benda padat menjadi benda gas Contohnya hapung barus atau kamper Yang disimpan di dalam lemari lalu lama-lama itu akan habisnya menjadi hapung Sama dengan kegiatan menyuplik Dan terakhir berkristal Peristiwa perubahan hujub benda dari gas menjadi benda padat Contohnya terbentuknya saldiku berubahnya hujub benda menjadi mentiran S di dalam kristal Nah sekarang ibu akan membagikan kelompok Lidah sama rama akhirnya dan bumi Memberikan contoh Ya Contoh mengenai perubahan hujub benda Nanti salah satunya lanjut Coba diskusikan terlebih dahulu ya Sudah? Sudah? Luruh Luruh Yuk kita turun dulu temannya ya Sudah? Sudah Oke Ya Selamat gelang wonnya yang mau maju Kami moju ya Mereka Iya Lampu 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 Kalau saya sama antiraku ya Kamu itu mengambil contoh menuruh Mua Seperti apa? Huuuuh Itu buah ya Ini contohnya seperti ini Ketika mama masak air Ya bentar Beri kasih tau momi Oke, keluarnya ada Linda sama Mama, Linda Halo Mama, baju mama Koko musap ya Kami ini contoh dari gerda yang mencair Seperti? Yang hari Linda sama rambut di deskrips Wah Ski Ski Oke Panas-panas kan enak bu Tapi bukan yang mencair bu Berarti itu disebut dengan kegiatan Kedua wujud benda mencair Coklat Coklat Iya, bisa juga apa-apa yang diapel Mencair Oke Terima kasih Jadi Hari ini siapa yang akan memberikan kesimpulan Kedua wujud ibu? Alpira Alpira Oke, apa yang terlalu Pira Berubah wujud benda yang kita pelajari hari ini Ada apa saja? Yuk, berdiri Berubah wujud benda itu ada mencair Ada menguap Ya Budi Ya Terus Menghubung Menghubung Dan menghubung Iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Tidak